Sampai jumpa di video selanjutnya. Takkan ku biarkan dari tak menerahku. Ku akan jadi pemenang ilmu. Meski ku dapati sebentuk cinta kasih. Tidur semuanya. Urusannya ini gimana? Peto! Peto bangun! Peto! Peto bangun! Bangun! Bangun lho bangun! Bangun makanya lho! Enak banget lho ya! Tidur aja kerjanya! Cari duit! Enggak lu sama ayah lu sama aja! Kepluk bangun! Ayah lu udah males! Lu jadi super males! Gua udah capek tau gak jadi babu cuci! Tapi duitnya abis buat ayah lu mabok! Tertinggal! Cepetan jadi duit lu! Brisik banget sih lu berdua! Biarin! Biarin! Emang gua berisik! Bukan mulut gua aja yang berisik! Nih cacing! Di perut gua juga berisik! Bisa makan! Suruh anak lu ngapain tuh! Suruh dia ngapain! Ngapain lu suruh cepet ga? Eh! Ganti baju lu! Gini cepetan ngapain! Cepetan! Sudah malam tuh? Gakak ada urusan! Lu dateng itu! Warung-warung! Save form kek! Warung aja udah kalau perlu! Tuh! Bar tempat ayah lu suka mabok! Dateng ini! Kamen lu jadi duit lu! Cepetan! Kepetan banget ya! Tidak! Tidak! Kejalanan tersebut melembatkan sebuah kendaraan bus Mira dan satu unit mobil Innova. Berikutnya tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua lain yang mengalami bukainya. Sebelum kecelakaan diduga seorang melumpang mobil sempat merekam aktivitas mereka di datang. Setelah, Entengah! Selamat datang... Terima kasih. 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 Uge, 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 Bang, Uge. Lu juga, cepetan makin lu pergi. Pergi, cepetan lu cari duit. Cepetan pergi. Ngabokmu. Ngabokmu dia kerjaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. See you ya. See you ya. See you ya. See you ya. Jam berapa ini Nina? Jam berapa ini Nina? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku jadi beban pikiran kakak. Ya udah kakak gak usah mikirin aku. Aku bisa kok jaga diri. Kakaknya aja yang lebay ngurusin semuanya. Nina kamu ini kan adinya kakak. Pantas kalau misalnya kakak mikirin kamu. Kita ini kan keluarga. Lihat tuh kak Hans. Baru aja mencariin TV kamarnya dia. Kak. Aku gak mau ya jadi baby sister ya kak Hans. Udah lah bawa aja dia ke rumah sakit jiwa. Biar dokter yang ngurusin semuanya. Kak Hans kan masih punya keluarga. Kita juga masih bisa ngurusin kak Hans. Orang sakit jiwa di biara. Kakak aja yang ngurus sana. Nina. Ingat ya. Kak Hans itu bukan biara. Dia bukan hewan. Dia itu kakak kita. Jadi harus kita yang jaga. Pokoknya gak ada alasan lagi. Kamu gak boleh keluar malam. Ataupun keluyuran gak jelas. Ngerti kamu? Siapa yang masih hak kakak untuk ngatur hidup aku? Kalau aku gak ngaput Arya pun dengan gitu. Masih itu. Orang sakit jiwa di biara. Kakak aja yang ngurus sana. Kalian cuma mau nyalain aku kan? Kalian cuma mau bilang. Gak lah aku yang nyebabin Arya sama Muda mati kan? Siapa yang ngasih hak kakak untuk ngatur hidup aku? Banyak! ya mas sinda. Kasih, besok aku kantor kamu ya. Ada yang mau aku bicarakan. Mengenai apa ya mas? Besok aja deh ya kita bahas di kantor. yang pasti mengenai hubungan kita. Yaudah di sana. Kamu tidur udah malam. Ada mas Tindra di dalam. Ibu setengah jam lagi akan ada meeting dengan direksi. Lalu jam 12 Ibu akan ada lunch dengan vendor di restoran Bensu. Lalu di jam 13.30 Ibu ditunggu di kantor lagi karena akan ada klien Pak Wisnu yang akan bertemu dengan Ibu. Mengenai apa ya? Mengenai pembukaan outlet baru Ibu, jam 14.30 sampai 16.30 ada meeting untuk produk baru kita. 16.30 saya ada jadwal. Saya mau ke ulang tahunnya Dewi. Baik Ibu, itu sudah saya jadwalkan. Lalu malam kalau bisa jangan dikasih acara apa-apa lagi ya. Habis acara ulang tahun saya mau pulang aja. Baik Ibu. Ya, mas. Mas, mau minum apa? Ah, enggak usah. Saya juga enggak lama kok. Baik, baik. Terima kasih. Ada apa, mas? Sibuk banget ya kamu? Ya, resiko. Direktur utama. Hebat ya kamu? Bukan hebat sih, mas. Berat sebenarnya. Semalam, mas Indra telpon. Katanya ada hal penting. Mengenai apa ya, mas? Aku mau bicarakan tentang hubungan kita. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk bicarakan hal itu. Waktu kamu padat. Aku enggak mau mengganggu kesibukan kamu. Tapi aku cuma mau bilang, sebaiknya kita break dulu. Break? Maksudnya putus? Kita jalanin dulu aja tanpa ikatan. Aku merasa hubungan kita selama dua bulan belakangan ini. Hubungan kita tuh terasa hambar. Semenjak kamu itu jadi bos. Kamu sulit punya waktu jalan sama aku seperti dulu lagi. Bahkan malam minggu pun kamu masih sering meeting. Tapi tiap saat kan kita bisa teleponan, mas. Teleponan? Buat kamu itu cukup. Kita itu tinggal satu kota loh. Iya, mas. Bisa ke rumahku. Kapan? Tengah malam? Selesai semua kesibukan kamu. Kamu yang benar aja, kasih. Kamu itu udah berubah. Kamu enggak seperti dulu lagi. Kamu asik dengan kesibukan kamu. Dan aku tersingkirkan dari kehidupan kamu, kasih. Mas harus ngertiin aku. Aku harus ngejalanin roda perusahaan armahum orang tua aku. Siap enggak siap ya, aku harus ngejalanin ini semua. Siap enggak siap, kita juga harus saling menjauh dulu. Semoga aja kita masih berjodoh ya. Aku pamit ya. Kamu mau bersiap meeting, kan? Permisi. Tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton